Halo smart people, salam jumpa. Saya Ririn Agustar ini akan membawa Anda untuk memasuki dunia IPTEC. Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEC Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan hal-hal yang teraktual dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan tentu saja segala hal yang berguna bagi kehidupan kita. Cara IPTEC, sadar IPTEC, inilah IPTEC Talk. Salam jumpa smart people, untuk episode IPTEC Talk kali ini sangat spesial sekali karena kami akan membicarakan mengenai penguatan sistem inovasi nasional. Untuk itu narasumber yang sangat berkompeten telah hadir untuk berbincang-bincang. Beliau adalah Bapak Suharno Surapranata, Menteri Negara Riset dan Teknologi. Begitu juga dengan Profesor Dr. Insinyur Zuhal MSC-EE. Beliau adalah Ketua Komite Inovasi Nasional atau KIN dan Menteri Negara Riset dan Teknologi periode 1998 sampai dengan 1999. IPTEC Talk kali ini akan dipandu oleh Dr. Nino Leksono, selaku redaktur senior harian Kompas dan anggota KIN DRN. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Menteri Negara Riset dan Teknologi, Bapak Suharno Surapranata, Bapak Profesor Zuhal, Ketua Komite Inovasi Nasional, Bapak Ibu, Bapak Ibu, para pimpinan, deputi menteri, kepala lembaga penelitian non-departemen, dan para hadirin semua yang berbahagia. Pada bulan ini, tahun 1995 Pak Menteri, itu memang persiapan sedang tinggi-tingginya untuk penerbangan perdana pesawat N250, lalu nanti berpungcak menjelang peringatan 50 tahun, tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu N250 itu sungguh satu tonggak, satu tonggak. Nah, terkait dengan inovasi, itu kemarin kita diingatkan, bahwa inovasi itu ada dua sisi, yaitu inovasi teknologi dan yang satunya lagi inovasi bisnis. Kita itu disebut sudah unggul di dalam inovasi teknologi. Kata Pak Ibu, kalau diberi kesempatan, bangsa Indonesia itu mampu. Bapak Yonos Rasono dalam berbagai kesempatan juga mengatakan, apa yang tidak bisa kita buat, kita melakukan dalam hal teknologi. Yang kurang adalah manajemen dan marketing dan bisnis secara umum. Nah, ini dalam kaitan inovasi, Komite Inovasi Nasional sudah terbentuk, apa yang akan dilakukan ini, tema kita ini penguatan sistem inovasi nasional. Daripada nanti yang macam-macam apa enggak lebih baik, dipilih satu atau dua sasaran yang jitu, sehingga harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap inovasi itu, bisa kita penuhi. Lalu yang dari yang bottom up itu ada industri kreatif atau apapun yang kecil-kecil, yang lalu berkontribusi terhadap ekonomi nasional, menurut saya itu baru inovasi yang sukses. Jadi untuk itu kita berikan pada Bapak Menteri untuk menyampaikan gambaran umum, apa yang Bapak visikan, Bapak dambahkan dari program inovasi nasional. Silahkan. Terima kasih Pak Andino, Pak Juhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita pada peringatan Hartek Mas ini, mengingatkan peristiwa 15 tahun yang lalu, dan itu satu peristiwa yang besar, yang terasa oleh masyarakat. Dan disini ternyata IPTEC ada, ternyata kita mampu ya. Ini saya kira ini memberikan spirit kepada kita. Mungkin yang penting bagi kita itu masalah kebijakan. Saya kira ini kalau kebijakan inovasi tidak lepas dari kebijakan IPTEC itu sendiri, kemudian strategi inovasi, knowledge base, ekonomi strategi. Nanti mungkin Pak Juhal akan lebih mengarah ke sana ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang perlu kita pahami. Dalam kebijakan inovasi ini, di dunia ini ada dua ideologi yang selalu bertuburkan. Jadi yang pertama scientific ideology. Kalau scientific ideology itu mengatakan bahwa teknologi itu hasil sains. Jadi tugas pemerintah ya berikanlah kami fasilitas untuk bisa menghasilkan teknologi. Tetapi ada lagi ideologi yang mengatakan market base, market ideology. Bahwa inovasi itu akan muncul sendiri. Kalau kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, kondusif. Nah pemerintah itu bermain di kedua hal ini, harus mampu mempertemukan. Sehingga menjadi permasalahan itu, sebenarnya kemampu hasil riset kita itu banyak Pak. Apalagi dengan PREM, agenda riset nasional itu, kita banyak sekali untuk di bidang energi alternatif saja ada 16 Pak. Kita mampu sebetulnya riset dasar, riset terapa. Tetapi ketika bicara peningkatan kapasitas produksi atau difusi, diseminasi ke masyarakat, kita punya masalah. Bagaimana nih kebijakan yang ada di sini, tentunya bagaimana market bisa menerima. Nah orientasi, bagaimana pertama kita mensinergikan arah-arah riset kita. Nah kita sendiri dari dasar lembaga riset kita itu banyak, apakah LPNK, lembaga-lembaga di kementerian teknis, maupun di perguruan tinggi. Nah kita sinergikan. Sehingga dalam kebijakan riset kita, kita itu sudah membuat agenda riset nasional. Ada tujuh bidang fokus ya. Oke, kapasitas kita untuk melakukan riset cukup Pak. Cuma satu hal tadi, market ideologi ini harus kita serap. Apa sebenarnya kebutuhan pengguna itu. Jadi jangan sampai riset-riset kita itu bukan hanya untuk kepuasan diri saja. Dan bahwa hasil riset kita itu bisa membawa manfaat bagi pembangunan, kalau bisa menjelaskan permasalahan pembangunan. Dan pemasangan pembangunan itu sesuai sederhana sebenarnya kalau saya melihatnya itu satu kaitan dengan public service, terutama kaitan dengan national security, apakah ketahanan tangan, ketahanan energi, dan pertahanan. Kemudian lain kaitan dengan pelayan kepada masyarakat, contohnya IKTP, kita mampu melakukan itu. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan industri. Dan inilah yang akan memacu perekonomian kita. Kalau kaitan dengan kebutuhan industri, saya kira kita harus banyak mendengar tadi market ideologi itu. Kami butuh ini, kami butuh itu. Dan fasilitas apa, insentif apa yang perlu diberikan oleh pemerintah. Dan kaitan dengan tugas-tugas pemerintah, kaitan dengan national security, ya kita sendiri, saya kira dari APBN ada. Dan ini dilakukan oleh kementerian-kementerian, hampir semua kementerian ada. Nah kita sinergikan diantara kementerian, makanya strategi yang dibuat oleh Kementerian Riset dan Teknologi, dan satu-satunya program kita mengatakan penguatan sistem inovasi nasional. Yang disebut dengan sistem, saya kira ini kan sesuatu yang hidup ya, bukan hanya hak-hak yang teoritis. Saya kira ini masalah manajemen ini Pak, betul tadi Pak Nenok sampaikan. Mari kita tata manajemen riset kita, manajemen penelitian kita, di RISTEK juga dibantu oleh DRN, Dewan Riset Nasional, sudah memberikan arahan, kita juga punya insentif, memberikan stimulasi. Bagaimana satu riset-riset kita itu bisa menyelesaikan di berbagai bidang. Di bawah Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, dan di Kementerian Teknis, dan juga dengan daerah. Kita punya program-program yang disebut non-kajian, tetapi ini sebenarnya model ya. Kita akan mengembangkan, membangun Science and Technopark, seperti Puspitek, akan kita hidupkan. Bagaimana industri itu bisa kita ajak bicara sama-sama, apa yang bisa dikerjakan di Puspitek nanti. Demikian juga dengan di daerah. Kita membuat moda-moda sistem inovasi daerah. Dan fase konsolidasi awal mudah-mudahan, strategi yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, apa yang disebut membangun sinergi. Kita harapkan membangun kebersamaan, artinya kita harus membangun kesadaran di sini. Bahwa kita itu mampu. Yang kedua, apa hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, maupun lembaga Landit Bank yang ada, ini saya kira bisa kita tingkatkan kapasitas produksinya. Dan ini untuk membangun ini, saya kira yang pertama gunakan dana APBN, yang ada di Kementerian-Kementerian itu. Seperti masalah kita, produksi padi kita meningkat, tapi produktivitas menurun. Karena hasil-hasil R&D dan teknologi tidak digunakan. Nah, saya kira dari berbagai kementerian, kembangga lipang, yang ada di Bewa Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, bisa kita bicarakan bersama. Ini kita bisa meningkatkan produktivitas banget, terlihat juga masalah energi. Kalau teamwork itu muncul di jajaran pemerintahan, menjadi satu orkesta kalau Pak Johan menyampaikan, permasalahan industri juga menjadi punya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai komandan dalam membangun bangsa ini. Dan kita juga memahami bahwa pembangunan bangsa itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan sektor suasana, keterlibatan masyarakat. Inilah satu proses di dalam alam demokrasi ini yang harus kita tunjukkan. Itu mungkin sebagai kementerian. Terima kasih Pak Menteri. Sebelum ke Pak Suhal, Pak Menteri tadi sudah menjelaskan, jadi ITEK itu menyelesaikan masalah pembangunan dan memperkuat daesai ekonomi. Kalau kita lihat ya Pak, peribuan orang pada nyari pekerjaan. Itu rupanya belum terserap. Mungkin itu memang dengan segala hormat terhadap pencapaian ekonomi, itu kalau pertumbuhan 5% belum bisa untuk menyerap semua itu. Itu harus 8% ke atas. Tapi kalau 5% itu kata orang, Indonesia itu tidak usah diurus, sudah tumbuh 5%. Jadi mobilnya kurang bagus, jadi ganti mobil, kredit mobil. Itu tumbuh, tapi tidak akan sanggup untuk menampung semua itu. Kalau yang sanggup itu yang ada yang membuat. Sehingga muncul, nanti kalau inovasi ini sukses, ada semacam Google misalnya, atau yang semacam itu, yang kapitalisasi pasarnya lebih besar daripada BDP Indonesia. Nah itu kita tanyakan pada Pak Suhal sekarang, karena beliau sebagai ketua inovasi nasional ini, sedang disorot oleh rakyat Indonesia. Ini Pak Suhal ini dan timnya mau bikin apa? Supaya nanti ketika selesai masa bakti, itu lalu masyarakat Indonesia benar-benar berubah. Orang bisa membuat berbagai hal yang berdampak, berkontribusi pada nasional. Pak Suhal, ini kan tim diberi tenggat, 6 bulan oleh Bapak Presiden. Bapak ingin apa yang ingin dicapai, Pak?